Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Murianto alias Bambang Pacul mengomentari soal isu bocornya sistem pemilu. Ia mengatakan, isu putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait sistem pemilihan legislatif, pilek, menjadi proporsional tertutup, adalah kabar bohong belaka alias hoaks. Dirinya pun mengaku, sudah mengonfirmasi MK terkait rumor yang diungkap oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hamdeni Indrayana. Hal itu diungkapkan oleh Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 31 Mei 2023. Ia mengatakan, sebagai Ketua Komisi 3, langsung konfirmasi ke MK soal sudah atau belum mengambil keputusan terkait sistem pemilu mendatang. Dan benar, pihak MK mengaku belum melakukan putusan. Sehingga isu yang beredar adalah hoaks. Pacul mengatakan, komunikasi dengan MK tersebut bukan dalam arti Komisi 3 melakukan intervensi. Melainkan, untuk mencegah kegaduhan terkait rumor tersebut. Di sisi lain, Pacul juga menyatakan bahwa MK sudah menyampaikan sikapnya menanggapi rumor putusan sistem pemilu. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak menghormati dan mengikuti proses yang sedang berjalan di MK. Sebelumnya diberitakan, melalui akun media sosialnya, Denny mengaku telah mendapatkan informasi hakim MK akan memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Yang mana, kembali memilih tanda gambar partai saja, sama seperti sistem pemilu zaman Orde Baru. Menyikapi hal itu, juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, Proses persidangan atas gugatan sistem pemilu belum selesai dan masih berjalan. Baru nanti proses persidangan akan masuk dalam putusan oleh majelis hakim. Fajar bahkan menegaskan, jadwal sidang putusan itu pun masih belum ditetapkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!